Modus kejahatan yang dilakukan adalah mengkondisikan seolah-olah emas batangan yang diimpor telah diolah. Modus kejahatan yang dilakukan adalah mengkondisikan seolah-olah emas batangan yang dilakukan adalah mengkondisikan di DPR itu karena itu diserahkan ke Satgas maka ini laporan berikutnya. Laporan tahap ini yang kami sampaikan dari saya selaku ketua tim pengarah Satgas tersebut. Hari ini mengadakan rapat mendengarkan laporan yang dihadiri oleh para pejabat-pejabat terkait Ada Deputi Bidang Hukum dan HAM sebagai Ketua Kemudian ada Deputi Bidang Koordinator Kamtip Mas Kemenko Polukam Dan Direktur Analisis Pemeriksaan PPATK sebagai sekretaris tim Dan ada Kepala PPATK Pak Iban Gustia Pandana Dari tenaga ahli yang sudah menganalisis ini Hadir Bapak Yunus Husein, Bapak Muhammad Yusuf Keduanya mantan Kepala PPATK Kemudian Bapak Rimawan Pradiptio, pakar dari UGEM Dan ini banyak Ada Ibu Wuri Handayani, Bapak Tupo Santoso, Bapak Gunadi, Bapak Danang J. Widoyoko Ibu Mutiagani Rahman, Mas Ahmad Santosa, Ibu Ningrum Natasha Sirahid Dan Kepala atau Ketua Pokja 1-2 Juga hadir disini Dirjen Bea Dukai Kementerian Keuangan Ada Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Dan Perwakilan Penyidik Dari Jampitsus Kejaksaan Agung Dan Polri Oh iya Polri, baik Laporannya begini Satgas TPPU Terus bekerja untuk memastikan Tindak lanjut atas penyelesaian 300 LHA Laporan Hasil Analisis Strip LHP Laporan Hasil Pemeriksaan Dan informasi dari PPATK terkait Dengan Kementerian Keuangan Sebesar 349 Triliun Rupiah Khususnya terhadap nilai transaksi Sebesar 189 Triliun Yang merupakan transaksi terbesar Dalam kasus importasi emas Setelah diadakan pendalaman Antara Satgas TPPU Dirjen Bea Cukai Dirjen Pajak bersama KPK Dan tentu ada Kejaksaan Agung dan Polri di tim ini Ditemukan hal-hal sebagai berikut Penyidik Direkturat Jenderal Bea Cukai Meyakini Telah memperoleh bukti Permulaan terjadinya Tindak pidana kepabeanan Dalam penanganan surat yang dikirimkan oleh PPATK Nomor SR 205 Strip 2020 Dengan nilai transaksi Mencurigakan Sebesar 189 Triliun Rupiah Penyidik telah menerbitkan Surat perintah penyidikan Bernomor 7 Tanggal 19 Oktober 2023 Dengan dugaan Pelanggaran Undang-Undang Kepabeanan Dan Undang-Undang Tindak pidana pencucian uang Serta Sudah menyampaikan Surat pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau SP-DSP Kepada bidang pidana khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia Dua Transaksi emas Dalam periode 2017 Sampai dengan 2019 Melibatkan Tiga entitas Terafiliasi dengan Grup SB 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 ini inisial orang Yang bekerja sama dengan Perusahaan di luar negeri Ditemukan fakta Pemalsuan data Kepabeanan Yang menyebabkan Hilangnya Pumutan PPH Sesuai pasal 22 Atas emas batangan Ex-import Seberat 3,5 ton Atau 3,5 ton Tiga Modus kejahatan yang dilakukan Adalah mengkondisikan Seolah-olah Emas batangan Yang diimpor Telah diolah Menjadi Perhiasan Dan seluruhnya Telah diekspor Padahal Berdasar data yang diperoleh Emas batangan Sebesar 3,5 ton Diduga Beredar Di perdagangan Dalam negeri Dengan demikian Grup SB telah Menyalahgunakan Surat Ketetapan Bebas PPH Pasal 22 Keempat Direkturat Jenderal Pajak Juga memperoleh Dokumen Perjanjian Tentang Pengolahan Anodalogam Dari Salah satu BUMN Yaitu PT Antam Ke grup SB PT LM Pada tahun 2017 Yang diluga Perjanjian ini Sebagai Kedok Dari grup SB Untuk melakukan Ekspor barang Yang tidak benar Saat ini Masih ditelusuri Jumlah pengiriman Anodalogam Dari PT ATM Ke PT LM Dan Pengiriman Hasil Olahan Berupa Emas Dari PT LM Ke PT ATM Untuk Memastikan Nilai Transaksi Yang Sebenarnya Yang kelima Direkturat Jenderal Pajak Memperoleh Data Bahwa Grup SB Melakukan SPT Secara Tidak Benar Sehingga Direkturat Jenderal Pajak Menerbitkan Surat Pemerintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Atau Spin Booker Tanggal 14 Juni Tahun 2023 Terhadap Empat Wajib Pajak Grup SB Data Sementara Yang diperoleh Terdapat Pajak Kurang Bayar Beserta Denda Yang diperkirakan Mencapai Ratusan Milyar Rupiah Untuk Grup SB Dalam Menjalankan Bisnisnya SB Memanfaatkan Orang-orang Yang bekerja Padanya Sebagai Instrumen Untuk Melakukan Tindak Pidana Kepabianan Perpajakan Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Terakhir PPATK Telah Menyerahkan Data Tambahan Transaksi Keuangan Mencurigakan Yang Berasal Dari Puluhan Rekening Grup SB Kepada Direkturat Jenderal Pajak Untuk Dilakukan Analisis Kebenaran Pelaporan Pajaknya Saudara Itulah Perkembangan Tentang Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencucian Keuangan Yang dulu Sempat Gaduh DPR Jadi Ini Terus Berlanjut Memang Penanganannya Terpisah Pisah Karena Itu Melibatkan 300 Surat Banyak Yang sudah Ditindak Dari Kasus Ini Misalnya Rafael Alun Saudara Tahu Perhayet Angin Perhayet Juga Saudara Tahu Ada Di dalam 300 Surat Itu Sekarang Sudah Kemudian Di Berbagai Tempat Di Bandara Suta Misalnya Juga Sudah Ditangani Kemudian Ada Pemecatan Secara Administratif Mutasi Penuruan Pangkat Dan Sebagian Sudah Ada Semua Tapi Bidanya Harus Terus Dilanjutkan Dan Banyak Yang bertanya Mengapa Lama Saudara Penegakan Hukum Itu Memang Lama Karena Harus Hati-hati Agar Orang Yang Tidak Salah Tidak Menjadi Korban Beda Dengan Kejahatan Kejahatan Itu Bisa Dilakukan Orang Dalam Satu Menit Tapi Kejahatan Yang Satu Menit Itu Kalau Disidik Ke Proses Hukum Bisa Memakan Waktu Berbulan Bahkan Tahunan Jadi Jadi Satu Menit Bisa Dibanding Tahunan Antara Kejahatan Dan Penegakan Hukum Itu Nah Itu Saja Laporan Dari Saya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sudah Apalagi Soal SB Status SB Sudah Ditahat Kenapa Masih Sakit 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 Di rumah Sakit Sudah Disini Sudah Terlibat Sudah Bagian Dari Tim Ini Baris Krim Kejahatan Agung Itu Tim Dari Ini Maka Saya Tadi Nyebut KPK Khususus Karena KPK Bukan Menjadi Bagian Dari Tim Tapi Bagian Untuk Kerjasama Cukup Sudah SBDP Apa Kencekalan Dari KPK Apalagi Sampai Sampai Desember 2023 Sudah Berapa Persen Yang Berhasil Dihitung Terima Tadi 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 Nanti 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 aja Wawacara Khusus Ya Kalau Persentasinya Belum Dihitung Kalau Kalau Yang Tiga Tiga Setengah Ton Tadi Belum Dihitung Uangnya Tapi Sudara Bayangkan Emas Tiga Setengah Ton Berapa Gede Kalau Uang Bayangkan Tiga Setengah Ton Sudara Hitung Sendiri Sudah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Radisaputro Saksikan program-program Kompas TV Melalui Siaran Digital Pay TV Dan Media Streaming Lainnya Kompas TV Independent Terpercaya